Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Satu isu hangat yang saya nak kongsikan kepada anda hari ini Satu lagi nama bekas Perdana Menteri yang boleh ditangkap Mungkinkah bakal ditangkap? Nah, saudara-saudara Selepas Najib Razak yang juga bekas Perdana Menteri yang masuk penjara Terdapat satu lagi nama bekas Perdana Menteri yang boleh ditangkap Mungkin sudah tular di media sosial berkaitan dengan isu Pulau Batu Putih Tetapi saudara-saudara, terdapat satu perkongsian yang saya ingat dulu Yang saya pernah baca Di mana ini melibatkan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri pada ketika itu Dikaitkan dengan isu Pulau Batu Putih Nah, adakah yang dinyatakan oleh satu pemimpin daripada kerajaan yaitu Azalina Otmat Yang berkata bekas Perdana Menteri boleh ditangkap jika enggan hadir RCI Batu Putih Artikel ini saya ambil daripada PH Online Dan yang menariknya, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang amat hormati Saya melihat di dalam artikel ini Perenggan terakhir menyebut nama Tun Doan Mahathir Muhammad Namun kerajaan PH Ataupun Pakatan Harapan Diterajui Tun Doan Mahathir Muhammad Pada ketika itu Menarik balik permohonan Membatalkan keputusan ICJ Yang menganugerahkan bidang kuasa undang-undang batu putih Kepada Singapura pada 28 Mei 2018 Apa itu ICJ? Mari kita teruskan dalam artikel ini Pada 23 Mei 2008 Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ Memutuskan Singapura mempunyai hak terhadap batu putih Manakala batuan tengah yang terletak kurang 1 km km dari pulau itu milik Malaysia Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ Namun ICJ juga memutuskan hak milik Tubir Selatan Kira-kira 4 km dari batu putih Akan ditentukan mengikut persempadanan Perairan negara yang menguasainya Namun kerajaan PH Diterajui Tun Doan Mahathir Muhammad Menarik balik permohonan Membatalkan keputusan ICJ Yang menganugerahkan bidang kuasa undang-undang batu putih Bepada Singapura pada Mei 28 2018 Bekas PM boleh ditangkap jika enggan hadir RCI batu putih kata Azalina Adakah bekas PM yang dinyatakan disini adalah Tun Doan Mahathir Muhammad Ataupun mungkin juga Mei Dinyasin Atau Ismail Sabri Yaakob Nah ini menjadi persoalannya Saudara-saudara Perdana Menteri yang membuat keputusan Secara sembunyi adalah individu yang bertanggung jawab Menyebabkan Malaysia kehilangan batu putih Dalam proses rayuan di Mahkamah Antarabangsa Dedah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Utman Said Beliau mendedahkan Perdana Menteri ketika itu Membuat keputusan secara bersendirian Tanpa sesiapa mengetahuinya Termasuk peguam negara yang bercuti ketika itu Pegang negara cuti empat hari Garden Leaf Dipaksa cuti Tiada ada siapa yang tahu Keputusan dibuat sembunyi-sembunyi Menyebabkan kita hilang batu putih Dalam proses rayuan antarabangsa Dan tidak seorang pun menggembar-gemburkan isu ini Dan mengaitkan dengan soal kehilangan kedaulatan Perkara ini sudah disiasat pasukan petugas khas Dia dipanggil tetapi dia tak datang Dan kini sudah ada IRCI Suruhan Jaya Diraja Beliau boleh dipanggil jika tidak hadir Boleh ditangkap Katanya ketika menggulung perbahasan RUU Kekebalan Bidang Kuasa Negara Asing 2023 Saudara-saudara kalau benar Tun Mahadir yang terlibat dengan perkara ini Adakah Tun Mahadir akan ditangkap? Dan begitu juga medenya asing Ataupun Ismail Sabriakob Itu semua menjadi persoalannya Sebab tidak dinyatakan individu Walaupun nama bekas PM ini Tapi mungkin ramai yang akan berkata bahwa Bekas PM ini mungkin adalah Tun Mahadiru Nah admin sendiri terdata nyatanya Saudara-saudara apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Teruskan bersama di dalam channel ini Apa komen Anda? Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang like Saya ada juga subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Akhirnya yang di Pertuan Agong Ke 17 Sultan Ibrahim Keluar titah lagi Yang pasti membuat ramai kepanasan Siapa yang kepanasan? Sudah pasti kepada mereka-mereka Yang sudah didakwa Kepada mereka-mereka yang sudah terlibat rasuah Dan merasakan diri mereka Memang terlibat rasuah Kenapa saya cakap begini? Baru-baru ini yang di Pertuan Agong Bertitah Kepada Azam Baki Bulan Madu datamat Sekarang pergi tangkap lebah Titah Agong Kepada Azam Baki Saudara-saudara yang amat dihormati Kita juga mendengar sebelum ini Terdapat pemimpin politik Kita melihat daripada Perikatan Nasional Amidin Yassin sendiri Terlibat dengan kes mahkamah Wan Saiful Wanjan Sanusi juga berkaitan dengan RII Dan mungkin ada lagi ahli politik Mungkin ada yang saya lupa Anda boleh senaraikan di bawah Anda boleh letak komen di bawah Siapa lagi ahli politik Selain daripada Perikatan Nasional Mungkin dari kerajaan pun ada Mungkin Daim Zainuddin juga pasti dikejutkan Mahadir Juga pasti dikejutkan Mungkin dari sin Sanusi Hadi Awang Semua pasti digemparkan Bahkan 30 lebih juta rakyat Malaysia Digemparkan Dengan Titah Agong ini Bulan Madu datamat Pergi tangkap lebah Titah Agong Kepada Azam Baki Dan akhirnya Azam Baki baru-baru ini Respon Telah meresponi Titah Baginda yang dipertuan Agong Dengan berkata SPRM pastikan Titah Agong Dilaksanakan sepenuhnya Penuh integriti Menurut Azam Baki Adakah dengan ini Selepas ini Mana-mana Ahli-ahli politik Ahli parlimen Bekas ketua Bekas pedana menteri Bekas menteri Ataupun mana juga Siapapun juga Ahli politik Yang sedang berhadapan dengan Tuduhan rasuah Pasti Kepanasan Pasti ketakutan Sekiranya mereka Benar-benar akan Disabitkan bersalah Akan dapat dibuktikan Bersalah Sedara-sedara Tuan-tuan dan bapak Yang amat dihormati Bulan Madu dah tamat Sekarang pergi tangkap Lebah Titah Agong Kepada Azam Baki Yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim Pada Isnin Bertita Bahawa Memerangi rasuah Sebagai musuh Nombor satu Negara adalah Antara tumpuan Utama dalam Pemerintahan Baginda Dalam catatan Terbaru di laman Sosial rasmi Baginda Sultan Ibrahim Bertita Bahawa Tempoh bulan madu Menaiki takta Sudah berakhir Sebagai Mana saya tegaskan Sebelum ini My honeymoon is over Now go catch the beast Titah Seripaduka Baginda Sambil menyerahkan Madu Kepada ketua Pesurujaya SPRM Tan Sri Azam Baki Sebagai simbolik Berakhirnya Tempoh Bulan madu Nah Tonton Pasti ramai Yang kepanasan Pasti ramai Yang meroyang Terutamanya Kepada mereka Mereka Yang Terlibat dengan Tuduhan Yang terlibat Dengan Kes rasuah Adakah Selepas ini Azam Baki Sebagai ketua Pesurujaya SPRM Akan Meningkatkan Kualiti kerja Sehingga Mampu Menangkap Lebah Lebah Ini Yang dimaksudkan Yang di Pertuan Agong Nah Sedera-sedera Tontonan Bapak Ini pasti Satu kejutan Satu titah Yang di Pertuan Agong Yang pasti Menggemparkan Seluruh Rakyat Malaysia Tontonan Bapak Apa komen anda Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk Isu yang hangat Seterusnya Terima kasih